SELAMAT PAGI ANAK-ANAK Ini mau tak absen dulu ya Pak Pertama Andika Pratama Mana nih orangnya Andika Pratama Andika 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 izin Pak Nah ini ada Andika Pratama Yang kedua selanjutnya Absen atas nama Rai Firdaus Wicaksana Saya Pak Yang terakhir Gading Martin Hadir Pak Udah hadir Kamu udah di Jakarta Udah dong Baru nyampe Oh baru nyampe Jadi saya liat instastorynya Goodbye to you Goodbye my friend Habis munas buaya darat ya Habis munas buaya kolam Kita kembali di Jakarta Pak Karto kok gitu sih Pak Karto Saya kemarin cuma bolos ke Warnet Saya dimarahin Gading bolos ke Bali kok Di senyum-senyum Iya kan dia juga nyimpan rahasia saya Tau waktu itu Kalau kamu sejangan gitu Oh iya 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 Oke Pak Karto Kerti ngerti Itu jatahnya Pak Masuk kamar cuma boleh 20 menit Pak Cuma boleh 20 menit jatahnya ya Yang pakai tisu Kasian ya Pak Iya Pak Kalian ini kok guion terus Bapak hari ini mau belajar Mengenai mata pelajaran ekonomi Tentang apa ya Pak Kalau boleh tahu Kalau mau boleh tahu gitu Bapak belajar tentang ekonomi loh Kita belajar ekonomi Hari ini kita mau bahas mengenai Kripto Wah Yang suka impersonate itu Pak Kripto Immanuel Aduh Itu udah tak siapkan tadi padahal ya Keren amat Pak Karto ini Bahas Kriptonya tentang apa sih Pak Gimana Pak Pasti kripto Kripto ini suka ngambil barang temennya kan Itu klepto Klepto Ini kita bahas Ius mesti gak tahu mengenai apa itu kripto Jadi Kripto itu investasi aset digital Yang konsepnya Desentralisasi Itu loh Semacam Bitcoin gitu loh Oh ya 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 Ngerti Pak Bitcoin itu apa Pak Bitcoin itu jelas Bitcoin itu Bit dan coin Bit itu apa Pak Bit itu tunggu dulu Little bit Little bit Tunggu dulu Tunggu dulu ya Jangan dulu ya Jangan dulu Mata uang Jadi memang Bitcoin ini Mata uang yang belum siap memang Karena bentuknya digital kan Pak Karena bentuknya digital Jadi Bitcoin ini kurang lebih Ini adalah Mata uang yang Secara Apa ya Disetujui oleh Para penduduk Se-Indonia lah gitu Jadi mau kamu di Arab Mau kamu di Afrika Mau kamu di Indonesia Nilainya sama Tidak Tidak Berubah-berubah Berdasarkan sesuatu Gitu Nah jadi Yang mau Pak Ceritakan hari ini Mengenai Cryptocurrency ini Kan gini Sekarang itu lagi marak Investasi tentang Crypto Ya kan Karena kenapa Crypto ini memang tinggi Volatilitasnya itu Tinggi Maka Bukan singkatan Bukan singkatan Bukan Itu suatu istilah Dalam dunia Bitcoin ya Cryptocurrency Makanya kalian itu Karena volatilitasnya Tadi ini tinggi Makanya Vitalitasnya Bukan Ini bukan promosi Ini bukan promosi Kopi gerang Pak Makanya ini Dari tadi saya Dua kali baca Udah bener Tiga kali Takut salah ya Karena kripto ini Volatilitasnya Tinggi Makanya kalian ini Harus memilih Aplikasi yang aman Dan terdaftar Di Bapepti Kayak Pintu Namanya itu Aplikasinya Pintu Pintu.co.id Ini Bapak Kenalin kalian Sama aplikasi Namanya Pintu Jadi ini adalah Aplikasi Jual beli Cryptocurrency Yang paling cocok Dan mudah Untuk para pemula Ini apa Ah Cintur banget Usni ini loh Bener Ini apa Nih 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 Tuh Itu pintu Lemari Bukan 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 Pangan ke pintu Beneran agak effort ya Makanya jadi pintu lemari ya Itu pintu Drawer Bener tuh Kayak yang Us tadi Tunjukkan Itu kayak gini Aplikasi awal Kalau kalian mau download Sudah ada Pintu itu Gitu Tapi saya mau nanya Pak Saya kan cuma Tahu ini doang nih Tapi saya gak tau Keunggulannya Keunggulannya apa aja Pak Jadi pintu ini Keunggulannya Jadi jual beli Instant trading Spread tipis Dan murah Terus di pintu juga Ada news explorer Biar kalian bisa Baca berita Paling update Mengenai Cryptocurrency Dan juga Bitcoin Kapanpun Terus ada namanya Pintu akademi juga Gitu Buat yang mau belajar Mengenai tentang Cryptocurrency Pak ini gampang gak Belajarnya Pak Ini gampang banget Tampilannya itu Sangat gampang Dan sangat mudah Dimengerti Ini yang Bapak kasih lihat Contohnya Ini ada beberapa Fitur yang ada Yang sudah tak download Ini .co.id Nah ini ada DCA Simulation DCA Kalkulator Yang kayak WC itu tuh Jadi kita bisa ada Simulasinya Gitu Perbulannya Berapa Bitcoinnya Mau dilihat Yang Bitcoin Gitu Ntar mau dilihat Ini sesuai dengan Berapa rupiah ya Bitcoin saat ini tuh Gitu Langsung update Gitu Lalu Selain itu juga Ada lagi Namanya Bisa Kita lihat ini Bisa membuka Nah ini loh Ini ada komunitas Komunitasnya Jadi disini bisa Apa ya Maksudnya Bisa diskusi Mengenai Bitcoin Atau Cryptocurrency Lainnya Gitu Di aplikasinya Bisa langsung Diskusi Nah ini Kalau kalian Memasuk Akademinya Ini bisa mengenai Belajar lebih lanjut Mengenai Cryptocurrency Melalui Pintu.co.id Di antara Banyak investasi Kripto ini kan Jadi salah satu Pilihan Bapak Dan pakai Pintu Karena mudah Dipahami Sama orang Yang baru Investasi Orang sibuk Bahkan orang tua Pun bisa pakai Aplikasi Pintu Dan menjadi Investor Kripto Udah gitu Investasinya Murah Mulai dari 22 ribu Aja Pantas Harta Bapak Sekarang Diinvestasiin Kesitu Semua ya Iya Tak masukin Bitcoin Semua Karena kan Lu udah tau Kan nanti Susah Gono gini Jadi tak masukin Aja Kesitu Nah pokoknya Jual beli Bitcoin Jual beli Cryptocurrency Bisa di Pintu Untuk informasi Lebih lanjut Silahkan Follow At Pintu Underscore ID Dan klik Di link Deskripsi Sini Untuk mengetahui Lebih lanjut Mengenai Cryptocurrency Sia Jadi begitu Anak-anak Kurang lebih Mengenai Mata pelajaran Ekonomi Pada hari ini Pak Ini kita sekolah Masih online nih Pak Iya masih online Orang PPKM Jadi perpanjang Pak Kan kalian Saya juga kan Betah pengennya Masuk sekolah Ketemu langsung Kenapa Pak Ya pengen lihat Guru cewek yang lain Tapi murid Gak ada nih Pak Dari kemarin Kita Gak ada murid Cewek nih Pak Ya sudah Kemarin kan Mbak Tak bawain itu Ketongkrongan kita tuh Saya kemarin ada Lihat Makanasya Pak Mengilhami Untuk episode Sekolah Semprot Virtual pada hari ini Saya membawakan Seorang murid Perempuan Waduh Takut trending lagi Pak Pasti sih Kayaknya nih Karena perempuan ini Jarang tampil Dimana-mana Betul Karena sudah punya media Sendiri ya Pak Pak Karto ya Iya Karena ya Wanita ini Lumayan eksklusif Wanita ini tuh Dia juga Pengen melihat-lihat Sekolah Semprot Karena beliau ini kan Kayaknya Cocoknya memang Sekolahnya Dia ini sekolah Internasional lah Pak Harusnya sekolah-sekolah Wahid gitu dia tuh Main ke sekolah-sekolah Semprot yang tak seberapa Ini kan harusnya Sekolah apa ini gitu Iya betul Marilah kita sambut Dan berikan tepuk tangan Yang paling meriah Para hadirin dan hadirat Kalau murid tuh Ditepuk tanganin Pak Ini dia Lu namanya Hai Mbak Buwan Maaf Ijin Iya kenapa Saya juga sekolahnya Negeri Pak Wala Mukanya build up loh Mukanya sedikit iri Itu bisa-bisa Olahan Bapak saya aja Lu Mukanya setir kiri Mukanya setir kiri Ternyata sekolah negeri Kok bisa sih Mbak Luna Kalau mau punya anak gini Gimana coba tanya Bapaknya Malam apa gitu lho Aduh Ini berat ini Mbak Buwan Itu kan cuma olahannya Bapak Tapi kan Kalau casingnya boleh Internasional isinya lokal Lokal banget Lu namanya Aduh Aduh Mbak Buwan masih di Bali tuh Masih di Bali Loh Anda bukannya kemarin Sama saya di Bali Iya sama kamu Foto-foto masuk The Tito.com Wih Viral Viral Banyaknya Gading tiap minggu Fotonya Cewek-cewek-cewek beda-beda Aduh Kok Boris enggak ya Oh enggak Lu kan rapi ya Oh rapi Kalau aku tuh sembarangan Main foto-foto-foto viral Boris tuh rapi Tapi beneran Tapi enggak viral Udah Boris Jangan rapi-rapi toh Lepasin aja Aduh Ini kok ngomong-ngomong jadi Jawa semua Jadi kepala gitu Gimana kabarnya kakak Luna Baik Kakak Boris gimana kabarnya Rambut kok tambah putih Rambut ini putih kelihatannya Bagus Padahal aslinya kuning Koyok jame Oh ala Ah udah masuk kelas pak Eh Lu dari mana aja lu Kamu dari mana us Di belakang sepulang Anak bandel nih Baru masuk nih Anak bandel nih Anak bandel lu bukan baru masuk Enggak masuk Tung Ngerokok di pojokan tuh Lihat tuh Tunggu eh Ada siapa itu pak Anak baru us Ini ada Luna Maya Oh ini Saya pakai selana dulu ya Us mas Anjrit Jijik banget Enggak lo us Jijik Jijik Enggak anjing Us gampar ya us ya Kakak Luna Maya tenang Anda bukan yang pertama Aril Tatum yang pertama Kok Aril Tatum Saya pikir Aril Noah Wow Kan terjadi lagi Aduh Disini hati-hati menyebutkan Nama kata Aril ya Silahkan kalian tanya-tanya Apa kabar Luna Kalau gue baru kemarin Ketemu Luna di Bali Kemarin Kalau kakak Luna kan memang orang Bali toh Iya Iya kan Arbangnya kok gak salah server Arbangnya kok gak salah server kan Iya Iya Siapa nama kakak Luna ngetop juga tuh Tipi-tipi Tipi Lu yang beneran sekolahnya negeri Negeri gue Swasta sih swasta Sorry swasta Tapi Sekolah Katolik sih Tapi sempat juga negeri Basa Bali Basa Bali masih bisa Basa Bali masih bisa Bisa Tapi gak selancar dulu kan Kalau dulu kan tiap hari pakai basa Bali Soalnya kan kalau selancar kan kerjaan kakaknya Luna Iya kan Iya bener Teman-teman di Bali masih banyak Semprot tuh bukannya berempat ya kalian ya Sama Padika Padika lagi kerja Lagi kerja cari duit Ih kok mereka ngaku kalian gak laku Kita ini dedikasi kakak Luna Kak Luna kalau waktu sekolah dulu ex schoolnya apa? Basket Sama renang Gila Tantes tinggi dia Gue banget Masa sih Renangnya gak sih? Emang Uus dulu sekolahnya ex schoolnya apa? Basketball Iya kita anak basket Uus sampai mau masuk pun kakak Luna Masa? Iya Kalau gue dulu tuh mau masuk pun tuh gerak jalan Ex schoolnya basket Amar renang kenapa masuk punnya gerak jalan? Kenapa ya itu? Luna mumpung sekarang lagi di Bali Teman-teman di teman-teman yang tuh teman sekolah dulu di Bali masih suka ketemuan gak Luna? Ada tuh Lagi di sini juga Siapa? Paula ya? Paula Paula tuh teman dari SMA? Dari SMP Dari SMP? Gila 20 tahun lebih Lu tapi dulu zamannya sekolah lu udah jadi cewek populer belum? Maksudnya? Prima dona Prima dona Prima dona Maksudnya kan cewek-cewek yang ngetopnya gitu Prima dona Dilirik aja gue gak? Dulu kan gue agak berisi ya badan gue ya Kabi gitu Terus udah gitu Kalo pake rok Kalo cewek populer kan pake rok Itu kan pendek-pendek ya Di atas dengkul Bajunya ketat-ketat Kalo gue gak suka bajunya gombrong-gombrong Rok gue di bawah lutut Gitu Pernah pura-pura sakit ke UKS gak? Biar gak upacara? Pernah Terus? Pernah kali ya? Berarti lo paling pandel waktu jaman-jaman sekolah ngapain? Cabut gitu-gitu SMP gue bandel Ya tidur di kelas Nyontek Nyontek ketahuan? Enggak Oh enggak Enggak ketahuan SMA pernah ngelabrak adik kelas pernah? Enggak FDF TV gitu Enggak Dilabrak sama gangga kelas pernah gak? Enggak Gw gak Kalo SMA gue enggak Kalo SMP gue Waktu lagi basket Tim gue kalah Terus Tim lawan gue Orang Korea Nah gue inget banget nih namanya Lee Songkyong Oh you said Inget banget Ini Hari itu gue kalah Lewan timnya dia Terus Ini kan ada jalan-jalan Kita di trotor Gue di trotor sebelah kiri Dia di sebelah kanan Terus Gue sama Ola tuh temen gue Ya ada disitu Dia liat-liatin gue Dia yang dua gitu Terus gue bilang Apalah Apa liat-liat Terus bilang Siapa yang liat-liat Kamu tadi liat-liat aku gitu Ngapain gitu Siapa yang liat-liat Dasar mata kodok Digituin gue Kan mata kodok kan Iya iya Mata kodok Jadi gue Gue Ya melatot-latot gitulah Mata kodok Mata kodok Dasar Kamu mata segaris gitu ya Waktu kecil kan kita gak Rasis ya Jangan diikutin ya guys Tapi yang lagi nonton Yang di sini Ini gak bener gitu Pasti kan kita masih kecil Kan kita gak tau Kalau tuh rasis Pasti ngatain Pasti ngatainnya Fisik kalau dulu mah Pasti yang liat-liat aja Iya betul Terus Pas dia Pas dia Ini Kita Saut-sautan gitu Yaudah Kita pukul-pukulan Habis itu Gitu Ini cewek juga apa cowok Cewek Cewek lah Tapi lu pernah dighosting gak sih Ada yang pernah dighosting Tuh raja ghosting tuh Raja ghosting tuh Tuh raja ghosting sebelah gue nih 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 Gue mau nanya Lu kalau ghosting-ghosting orang tuh Alasannya kenapa Pertama mungkin karena Mungkin Ngerasa risih kali ya Ngerasa risih Jadi misalnya gini loh Misalnya Enggak kan Kalau gue kan tipe orang yang Ngejar kan Gue tuh tipe orang ngejar Tapi kalau orang udah Terlalu kayaknya berlebihan Gitu Kayaknya misalnya Mungkin Gue nge-ghosting Karena mungkin gue gak Intuhar banget kali ya Mungkin ya Jadi Harusnya kalau misalnya Kita suka sama orang kan Kalau misalnya ada Eh gue main ke rumah lo ya Malah seneng dong Jadi kalau misalnya Mungkin gue gak intuhar Kalau misalnya Tiba-tiba gue gak ada Aku boleh main rumah gak Guenya gak ada di rumah Ya gak apa-apa Kan Mulai males gitu Jadi Apa yang menyebabkan Bapak Gading Mengklasifikasikan Perempuan Sehingga Bapak Gading Gue gak intuhar Nah Jadi Kadang-kadang Kalau gue gini loh Kadang-kadang misalnya nih Misalnya Gue lagi dekat sama orang Kan gue belum Mungkin Belum bisa komitmen lah ya Belakang-belakangan ini Gitu ya Nah kadang-kadang kan Kita dekat Terus Cuman konsentrasi gue kan Kayaknya belum disitu Jadi misalnya gue sambil kerja Kerja tentunya ada yang luar kota Ngurusin camping Ngurus siapa Tapi gini kalau ceweknya gak terlalu agresif juga Terus tiba-tiba Misalnya nih tadi malem kita pergi ngapa-ngapain Gitu Besoknya juga gak ada kabar Itu bisa gue yang nguber Atau bisa gue yang Oh ternyata dia juga gak nyarin kok Oh yaudah deh Gitu Gue lagi aneh sih Gue gak tau deh Luna thank you ya Kalau lu gimana Langsung aja ke Luna Emang Luna suka nge-ghosting cowok juga Iya Kenapa jadi pegang ganding tadi Iya makanya Ini coba Coba ke bintang tanu ya Tolong ya Iya 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 Luna lebih sering Lebih sering di-ghosting Apa nge-ghosting Belakangan ini jujur ya Gara-gara corona Gak ada Gak ini ya Gue tuh Gak ada ketama orang Gue pengen Gitu Tapi ya ada gitu deket sama satu orang gitu Tapi maksud gue kan Ya pengen kayak papa gading gitu ya Gitu Maksudnya gimana nih Maksudnya harus cerai dulu Gak lah kan gue lagi sendiri juga Oh iya betul Maksudnya kan seru gitu kan Kayak no attach Lagi seru Iya bener kan Lagi seru kan No string attach Iya Gitu Tapi itu serunya tuh gak cuma sebagai laku Orang-orang di sekitarnya pun ngerasa itu seru Tau luna Seriusan Saya Saya dan Boris yang ada di sekitar situ Kita ngerasa seru Tau dengan Dengan drama-drama Karena menyaksikan ya Iya Iya Betul Enggak Suamau kan gini Suamau kelihatannya kan Kalau cowok begitu kan Misalnya wajar gitu ya Misalnya ya Ternyata cewek juga ada yang berpikiran kayak gitu ya Iya Ya kakal luna wajar ini Perpikiran seperti itu Sebenernya gini Bukan masalah wajar ya Kalau gak ada Gak ada komitmen Pernikahan yang serius Gak usah Gak usah pernikahan deh lu Gak usah pernikahan deh lu Katakan pacaran deh Pacaran kan juga berarti lu berani komit kan Satu berarti kan Iya Kalau gue udah bilang pacaran Artinya gue suka banget sama orangnya Benar Berarti satu kan Iya Dan selama ini lu belum menemukan Apa udah ketemu terus dikecewain Makanya lu jadi kayak gini sekarang Atau lu udah nemuin Cuma lu belum cerita aja Ya itu dia Tadi dia senyumnya Tadi Bang Gating Tadi bener Tadi Bang Gating Apakah udah ketemu tapi ternyata dikecewain Atau ternyata udah nemu Cuma masih belum berbagi cerita aja Atau gimana Iya Belum berbagi cerita aja Jadi ada dia Ada lah Maksudnya gue bilang Ya ada lah Maksudnya kan dengan ada Cuma Apa namanya Apa sih Belum 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 tahap Mau Yang lebih serius Pengen 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 juga ngerasain Kayak Papa Gating Gitu yang Eh ada ini Ada ini Iya Maksud gue kan Gini Gue juga pernah Jomblo Lumayan lama Dan gue merasa Berarti sekarang gak jomblo Berarti sekarang lu gak jomblo apa gak Jomblo gak ya Duar 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 Cewek-cewek cakep selalu gitu Jawaban ya Jomblo gak ya Aduh Pertanyaan satu Jomblo gak ya Lu kan maksudnya Uus Boris kan udah nikah Gitu Iya Lebih seneng Sekarang apa Dulu Lebih happy mana Nih Bor Ini salah nih Soalnya dia punya konten podcast juga Jadi dia punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Tahiya Iya Jadi gak Eh Eh Ini lunas syuting Jadi pindahan tamu kita Tapi disana ada matador Ada timnya dia Iya betul Jadi kalo viral Viral semuanya Gitu adil Adil Boris yang perlu ditanya Bor Eh apa Pak Karto Pak Karto Oh iya Pok Karto nya seneng Pol Seneng Pol Punya Bojo Bojo nya yang Pengertian banget Coba disapa My lovely wife nya Coba disapa Dia dateng Penyelamat saya Eh emang dia dateng buat nyelamatin Papa Karto Coba Papa Andika gimana Coba disapa Andika itu dateng bukan nyelamatin Pak Karto Nyelamatin acara Dia MC Host kenamaan Tanah air ini My lovely wife Kok gak denger dia Udah di lantai delapan Gak denger Emang udah lama gak ngobrol Pak Karto Emang gak mau denger kayaknya Bagus Emang Pak Karto udah berapa lama nikah Oh alah Baru sayang mbak Baru Satu Dua Tiga Empat Tiga Keempat mungkin ya Kok cepet Banget bosen ya Sebelumnya kan memang living together Woh Udah berapa tahun living together Two years Jadi pas Pas menikah Loh Kok gak ada Surprise ya Wah Kirain Jangan dipancing terus Kirain pas nikah ada Ada surprise nya Maksudnya ada perubahan apa Gitu ya Ternyata Mas Nia aku bingung Kan udah tau Keadaannya gimana Selama dua tahun Terus mau surprise apa Ya tak kirain ada surprise Rupanya Woh Tidak Ya apa Ya apa aja Mbak Luna Kita tau Coba deh Kan Kan sudah tau Kebiasaannya Kok masih ngintas Memang kita sudah sering Gelar pra event Pra event kan Memang Memang ada mini event Mini event Yang kita selenggarakan Menuju hari ha eventnya Iya Jadi memang ketika Hari ha eventnya Memang semua berjalan Dengan sesuai Randon yang sudah Kita latihan Saya kan mengharapkan Ya ada lagi lah Gitu apa Tiba-tiba listrik mati Artis jembalitan Gitu ya Tak lihat-lihat kok Malah ini dibubarin Saat Pol PP Acaranya Makin kesini Acaranya Makin gak pernah Itu kayaknya Mbak Luna Kayaknya kurang Mudeng Pak Karto Jangan sampai mudeng Justru Bahaya Aku mudeng Aku mudeng Cuma Menurut aku Menurut aku tuh Advantage yang 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 harusnya Apa namanya Dilalui Justru kan banyak orang Yang gak Yang gak pernah tau Pasangannya sebenernya Pas nikah Living together Udah tinggal bersama Justru banyak surprise Justru malah jadi kayak Hah kok gini Kok gini Lah ini kebalikannya Nah karena emang dari Beberapa banyak kasus Dari teman-teman aku Maksudnya selain Pak Karto Juga ada yang kayak gitu juga Luna Hah yang kayak gimana Sama kayak Pak Karto Bukan Jadi ya Ya pokoknya Intinya sama Jalur ceritanya Jadi waktu PDKT Udah Udah bareng Udah apa segala macet Pas udah nikah Itu kayak Dia ngeluarin sifat-sifat Atau karakter-karakter Yang gak ada Waktu lagi living together Iya Oh Iya Itu banyak yang terjadi Itu salah gak sih Salah gak sih Enggak 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 Salah sih Enggak namanya Penyesalan kan di akhir Ini Luna dalam rangka riset Tentang pernikahan ini Iya Jadi di mata lu Jadi kayak gini Ada gambaran Oh bisa juga ya Begitu ya Tiba-tiba flat gitu Iya Aku justru Jadi makin takut dong lu Ada juga Kak Luna ini Kak Luna ini Tapi ada cerita Cerita aku ini Aku yang nge-mc-in Acara kawinannya Soalnya Jadi dia tuh Pacaran 7 tahun Oke Di luar negeri Mereka Living together lah Ya kan Abis itu nikah di Indo Terus aku yang nge-mc-in Aku ikut senang Oh oke Ini kakaknya temen aku Blah-blah Sudah Nikahnya cuma sebulan Jadi Jadi sebenarnya Gak ada jaminan Mau tinggal bareng Gak tinggal bareng Ternyata pas nikah Dia baru keluarin Kelakuan-kelakuan Yang suka mukul Suka jambak Yang gitu-gitu Baru keluarnya pas nikah Tapi itu salah tau gak Menurut aku Menurut aku Of course Itu salah gitu Tapi menurut aku Sebelum menikah Dan sesudah menikah Harusnya sama gak sih Ya kan itu kan Kalau kita pdk dan pacaran Seharusnya itu kan Yang ada di promo flyer Yang kita kasih ke pasangan kita kan Dan harusnya pas kita nonton Acaranya sama dong Sama flyernya ya kan Ya betul Tapi kan ternyata Manusia tidak sama flyer Jauh harusnya jauh Lebih menyenangkan Daripada flyernya Karena nonton live kan Nah sekarang jadi Sekarang jadi pertanyaannya Ini kan ngomongin Masalah pernikahan nih Kok jadi pernikahan nih Iya kan Bisa juga Terus kalian Kalian berdua kan kemarin Sempat ketemu di Bali Iya Curhat apa aja Tentang Banyak Banyak Emang rahasia gue Amal Luna banyak Udah Pokoknya tiap ada Bintang tamu cewek disini Selalu punya rahasia Kenapa ya Kenapa ya Karena kita Kita tuh temenan udah lama Jadi apa yang kalian simpulkan Tentang pernikahan sendiri Enggak Kita kebetulan gak ngomongin pernikahan Oh tapi Gue temenan sama Luna tuh Dari jaman ahem Sampai ahem kan Ini bukan jarak waktu Tapi jarak laki-laki ya Iya Laki-laki dan perempuan sih Tepatnya Iya Jadi Gue gak tau Gue gak tau sebenernya Luna tuh lagi nunggu apa sih Sebenernya gitu Apa nunggu yang sana Minta balik lagi Apa gimana Apa Ah minum lagi deh Bagus 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 Dia yang ngeluarin omongan Dia yang gak sanggup Emang sering begitu kan dia Kita bukan pengen Hina Pak Gading Tapi Pak Gading Yang menjebloskan diri dia sendiri Emang itu sering terjadi Disemprot kan Ya Luna Maksud gue Gue paling Sebel sih sama orang Nanya Lu kenapa sih gak nikah-nikah Lu kapan Sebenernya kayak gitu kan Paling benci banget gitu Terus Tapi Ya Itu hak orang juga sih Mau nikah kapan Iya kan Siapnya kapan gitu kan Cuma seorang Luna Maya gitu Luna Maya dengan segala kelebihannya dia Apalagi yang ditunggu Pertanyaan berikutnya Apakah memang pernikahan itu Harus menjadi Selatu goal terakhir Dalam kehidupan Enggak juga Enggak Jadi boleh aja dong Kalau ada orang yang memutuskan Ah gue kayaknya di umur 30an Gue kayaknya di umur 40an Bahkan ada yang mungkin Di umur 50an Iya sih Orang-orang sana Kawinnya 70 Yang gak menikah pun Sebenernya fine-fine aja Apalagi zaman sekarang 2021 Kayaknya orang udah mulai terbuka Untuk kayak nikah Gak punya anak pun Ya monggo Gak apa-apa Maksud gue kayak Sebaliknya Punya anak tapi gak nikah Monggo Gitu Yang penting kan Yang penting kan maksudnya Kalau Luna yang penting kan Kalau kita nikah kan Nginceranya bahagia Tapi kalau lu udah dapet bahagia Tanpa harus nikah Kayaknya gak apa-apa deh Daripada nikah terus gak bahagia Emang udah jaminan Nikah pasti bahagia Nah itu dia makanya Nah iya makanya Iya Memang bagi sebagian orang Pernikahan adalah sebuah Goalnya ya Buktinya kayak Boris Mau lagi kan Mau ngegoalin lagi gitu Oh iya Gak sih Gimana Gimana Maksudnya Aku gak tau sih Aku gak tau ya Nanti Sorry buffering nih Sorry buffering Iya nanti Telepon Boris ya Telepon Boris Gak tau aku Gak tau aku lagi di kelas Aku lagi di kelas Aku gak Aku denger apa-apa Aku udah lagi Aku dengerin guru Kalau kakak Andika yang paling lama sudah menikah bagaimana Ya people Jadi Nama tua Iya Maksudnya reasonnya ya Reasonnya kenapa kita bertahan sampai sekarang gitu Oh iya Dan menurut gue Cicilan berarti satu kakinya Satu kakinya cicilan Kontra-kontra kerjanya harus bareng Iya Oh itu aja dong Itu aja dong Kalau bisa ada penaltinya Tapi bayangan lu dulu waktu lu masih umur-umur teenager gitu Bayangan lu dulu itu gimana pola hidup Perjalanan hidup lu itu akan seperti apa bayangan lu waktu itu Ya tipik ke perempuan pada umumnya Karena pada saat remaja ya pasti titik akhir Dan goal perempuan adalah menikah Dan punya keluarga Ternyata pas sudah Tapi akhirnya pemikiran lu bergerak kan Pemikiran lu berubah kan Berubah Bukan berarti dia mau-mau Luna kalau misalnya ditarap happiness sekarang Luna lagi happy-happynya gak? Happy Happy with your life, your work Kan sekarang lagi sukses juga Luna bangun media juga Happy-happy Cuma ya memang Yang menikah juga kadang-kadang Pengen punya waktu sendiri Yang sendiri juga kadang-kadang Oh pengen ditayang-tayang Ya sama aja lah Namanya manusia gak pernah ada yang puas Dan Gak pernah ada yang Titik dimana Kan selalu bilang gini Aduh gue kayaknya bahagia Kalau gue kaya banget gitu Nanti udah kaya Nanti kayaknya gue Kok gini doang nih gitu Emang hidup tuh paling enak Jaman-jaman sekolah ya gak? Iya Gak banyak pikir Iya kayaknya main aja gitu otaknya Kayaknya main mulu ya Nah itu kalau di backgroundnya Uus Dulu lu bangku lu sebelah mana Lu tiba-anak yang duduk depan apa belakang? Gue paling pojok Tapi paling belakang Dekat jendela apa tembok? Duduknya bebas Duduknya bebas Ini udah ke jendela Yang belakang Uus tuh Paling belakang Nah situ Nah yang di pas kepala lu Us Oh iya iya Oh disini Ini Iya di belakang gitu Nah bener-bener Kalau dulu Tar lu Tar lu Boris dimana Bor? Kalau di sekolah dulu? Dia kena ngajar di depan Oh iya di depan Oh iya bener Ngajar Tapi waktu pak kartu sekolah dulu dimana? Pak kartu sekolah dulu duduknya gak boleh milih Ditentukan wali kelas Berdasarkan urutan Jat nama ya? Soalnya dia namanya B kan? Depan-depan sini dong Yang namanya dia itu B Bangsat Kamu duduk depan Gue itu B ya Sama sama Bu Luna Saya selalu belakang pojok deket jendela Karena kadang-kadang saya waktu itu masih bau rokok Colong-colongan Bagus Bagus Di balik ke match yang baik sekarang Dulu sangat bangsat Pak Gading dimana? Kamu semua salah Saya bindah-bindah Tapi saya pernah Persis berada di depan meja guru Kenapa? Nah Persis di depan meja guru Nyontek malah gak keliatan Karena guru matanya ke belakang Bener Tapi itu bener-bener Aku di depan meja guru Tinggal buka gini Udah nulis gini Mata guru ke meja yang belakang Aku Beba Aku kira mata gurunya ke belakang kayak gini nih Pak Itu gurunya lagi enak Kenapa? Karena lagi korek kuping Kalian suka nulis nama-nama cowok atau cewek yang kalian taksir gak di meja kalian? Paket di pak Paket di lope-lope gitu ya Luna tapi waktu jaman sekolah udah pacaran banyak belum? Pacaran pertama kali tuh 2,5 tahun SMP Kelas berapa? SMP? Itu first love-nya Luna? Gak tau first love Cuma ya pacarannya lama Tapi ya temen main Gimana sih kita main skateboard Apa? Gue main rollerblade bareng-bareng Terus kalo pacaran tuh ngumpul Bersepuluh, dua belas orang Selalu bareng-bareng se-geng gitu Jadi kayak bukan pacaran yang berdua-berdua gitu Tapi ya Oke berarti gak pacaran yang seriusnya pertama kali serius SMA? Serius tuh kategorinya apa ya Pak Gadi? Iya Serius tuh gini maksudnya Serius tuh bener-bener yang Ada ngedatenya Koper nembak Koper ada ngedatenya Ngapelin ke rumah Atau gak Atau gak pertama kalinya Luna ngomong Kamu gini sama aku aja kan? Iya Kita bakal selamanya kan? Itu patokannya Luna Luna itu patokannya Sampai lu ngomong gitu berarti lu sayang banget kan? Iya kan? Iya kan Luna? Kalo ampe ngakak sih Kalo ampe ngakak sih relate us Itu anjing banget Berarti relate Berarti relate Toto-toto-nya cowoknya yang bilang gitu ke Luna Aku Cuman aku doang kan Luna? Gak mungkin Pak Kan tadi Luna bilang dia dulu SMA culun Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Cowoknya Oh bukan Prima Dona? Bukan Prima Dona dari sekolah Tadi udah kita udah ngobrol Emang kalau Andi Dia Prima Dona ya Dulu gue duluk banget kan? Gak usah Gak usah Gak usah alihin perhatian Gak usah alihin perhatian Tadi udah Dari begitu terus Pak Dari tadi dia gitu Ayo jawab dulu Jawab dulu Wah dikasih Dikasih cokor Cokor Ayo berjawab dulu SMA Pacaan serius Iya pacaan serius Ayo pokoknya tadi Kata-kata-kata Tadi terlontar Dia flashback Dia flashback Padika Lagi ingat-ingat ya? Lagi ingat-ingat ya? Gue gak ngerti Ya Paling gampang Begitu jawabnya Gue gak ngerti Lu jangan tipu-tipu Lu jangan tipu-tipu Lu dia Awas lu ya Gak gue gak pernah tipu-tipu Gue yang ditipu Gak jawab dulu SMA 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 berarti Masih di Bali Masih di Bali Masih di Bali Masih di Bali lah ya Aduh Ini acara Nanti pasti Tid Gak ada Gak ada Tidnya Gak ada Sorry ya Luna Kita gak ada titnya Kita tolong semua Gede semua Serius lo Gak ada ininya Rasakan itu Luna Ini semprot kui Bukan media kamu ya Gak gue penasaran Siapa sih pacar pertama Luna Gak usah sebut nama Tapi kapan aja Gak usah sebut nama Gak usah sebut nama Kapan Berkesan Berarti gak Berarti gak berkesan Berarti gak berkesan Gak Gitu Gak tapi sambil gini Gini kayak seturuhnya Iya Jumannya gak enak ya Kan dulu Jaman kita cupu Nyiumnya juga belum handal Betul Gua jangan mengakui dulu Gua bukan good kisser Sekali Bukan good kisser Dulu Apa good kisser Pak Gading Pak Gading kan gak mungkin Kalau gak good kisser Kalau gak repeat order tuh kan Tapi lu punya geng gak di sekolah dulu Kan biasanya cewek-cewek ada geng-geng Nama gengnya apa Nama gengnya apa Oh namanya Cold Pasti nama grup-grup cewek tuh Nora Nora Apa How do you spell it? C O L D Oh Dingin Citra Olga Luna Dewi Cynthia Cynthia Olah Olah masih teman-teman sampai sekarang Luna Luna Daisy Oh Daisy Tipis-tipis kan teman-teman Iya Iya bener-bener Masih kan cinggatan-cinggatan kan Iya Iya Terus ada lagi Lu apa Dulu di sekolah gue ada yang Apa ya namanya ya Flow gitu Apa ya Pokoknya Ada deh Pokoknya namanya Nora juga Di sekolah gue ada Dulu ada di sekolah gue Namanya ini Seven sister Ya 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 Seven sister Padahal saya ngumpulin itu di belakang I'm here Itu kan Punya kewajipan Ke kantin kudu bareng Ke toilet kudu bareng Gitu kan Pasti dari tujuh itu Ada yang jelek satu kan Yang jelek ini biasanya Tugasnya adalah Menenangkan para Teman-teman yang cantik Pas lagi patah hati Gitu Tapi mereka paling pede loh Iya Paling pede kan Biasanya yang paling Kurang itu Yang dideketin dulu Nama cowok-cowok itu Baru Biar minta Ya Ya Betul Cowok-cowok itu jahat ya Jahat ya Tapi kan emang kita ngeliatnya Cowok-cowok itu Kurang-kurang lain Kayak gitu Oh gitu Terus Lu kepikir gak sih Cewek yang Yang lu ajak ngomong duluan itu Pasti mereka itu Berpikir bahwa Lu deketin mereka duluan Gitu Padahal ternyata Dia tuh cuma Batu loncatan Itu ada levelnya Luna Ada yang Amatir 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 yang pro Kalau yang amatir itu Dia yang GR Aduh Ini cowok Dideketin gue lagi Apa segala macem Baper dianya Kalau yang udah pro adalah Ada cowok Jumperin dia Kayak Gue tau kok Lu pengen kenalan sama dia kan Nih nomornya Gitu pro Dia udah pro Gitu Daripada dia baper Dan sakit hati Nantinya Mendingan yaudah Lu niatan lu sama dia Mending langsung Ke dia aja Di nomornya Gitu Nakalan lu Paling nakal di sekolah apa? Gue Berantem Jadi dibilangnya Cuma nyontek doang Nyontek Berantem 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 mulut SMA atau udah sampe fisik Fisik Gue Oh sampe fisik Fisik berantem gue SMA Kebandelan SMA Biasanya paling inget kan SMA tuh Enggak Gue SMP Lo tanya sih Oh lu Malah SMP SMA gak seru Karena SMA Gue udah mulai kerja SMA udah mulai syuting? Udah mulai syuting Udah jadi model Iya Jadi gue tuh udah mulai Kayak sibuk-sibuk Gue bahkan sama temen-temen SMA gue Gue gak terlalu banyak yang deket gitu Karena udah Gue kan Tiga kali ganti SMA gitu Di Bali dua kali Terus abis itu Jakarta Jadi gue tuh gak ada satu geng Tapi kalo di Bali Tiga tahun itu Gue tuh gengnya itu terus Bahkan temenan sampe sekarang Jadi gue kebandelan gue itu justru di SMP Nah temen lo yang itu Temen lo dari mana? SMP SMP Jadi temen-temen gue yang sekarang di Bali itu Semuanya rata-rata dari SMP Temen-temen cold lo itu kan? Temen-temen cold Kasian ya anak-anak sekarang Online-nya gak bisa nongkrong begitu ya Gak bisa ngegang begitu ya Terus gak bisa nulis Nama gengnya di meja ya Ya Allah Pasti di setiap buku ada tuh Di buku tulis pasti Alaman belakangnya gitu Coret-coret gitu Tukeran binder Tukeran binder Apa namanya? Bikin muka-muka ceweknya pake Apa gambar-gambar kartun? Ini mukanya luna Oh iya 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 Pasti kalian berempat Pernah mengabadikan foto kalian Di photobock kan? Ada 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 Malam minggu kita mainnya Di Mcdonald Kita beli Ice cream cone Sama yang namanya Dulu masih gope Itu Terus abis itu malam minggu Kita main time zone Wah Di Kuta Di Kuta Time zone di Kuta Dance Dance Revolution ya Main Dance Dance Revolution Di atasnya tuh ada Kita nongkrong dari sore Kita nonton Malam minggu Abis itu kita ke Mcdonald Abis itu kita main time zone Itu malam minggu kita Terus ke hat rocknya kapan? Hat rock kan sebelahnya tuh Itu abis itu Bucah SMP main ke hat rock Starting pointnya tuh disitu tuh Abis itu ke hat rock Levelnya ya Levelnya disitu Abis itu ke hat rock Kita nonton live band Tuh kan Jaman-jaman masih hat rock Abis hat rock Naik lagi ke Mas Sutra Abis itu embargo Deja vu Double six Itu tarayak Mas udah gede dong Gak mungkin pas lagi SMP Ya tapi step karirnya disitu Karirnya disitu Oh iya 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 Gue dari SMP Udah masuk Namanya double six Dia megambang Dia megambang Double six Tapi tetep aja kan Mabok araknya di luar Masuk ke dalam udah mabok Gak Luna mulai ikutan party Umur berapa? Itu kan Dia bakal cuma 5 ribu Gimana caranya dia minum di dalam Pak Gading? Ya kan cuma Ya kan dia anak lokal Oh iya betul Bisa aja masuk Kakaknya juga kan ada Jadi Luna mulai-mulai party-party Di balik umur berapa? Gue kalo di double six Kalo ada kakak gue mau masuk Itu udah ada yang laporan sama gue TV depan TV depan Gue langsung kabur TV depan Kukas belakang gitu ya Wow Jadi diseniterior ya Jadi diseniterior Gue kalo ke double six kan Gue jam 11 Sengah sebelum Awal Awal Kakak gue udah mulai jam 12an Jam setengah satu tuh Gue jam 4 baru nyampe Terus Itu dah Kalo kakak gue udah ngantri Apa setelah macem Gue udah mulai sembunyi tuh Gue sembunyi Kakak gue masuk Keluar Gue cabut Itu gue pertama kali ke double six Umur 17 tahun Kenapa kabur-kaburan begitu Karena takut dilaporin ke orang tua Wah apa emang gak boleh Gak boleh Kan gue sama kakak gue lumayan beda jauh Oh Biar Luna Biar Luna gak liat kelakuan kakaknya Kali kalo lagi di klub kayak gimana Takutnya diaduin sama Luna Takut diaduin sama Luna Aduh Tapi kalo kayak kepedi Sari Club Itu dari 15 tahun Oh Karena itu kalo anak-anak campuran gitu Anak-anak ABG gitu Mainnya kesitu Kalo 17 tahun yang ke double six itu Nah kalo Pak Gading Kapan tuh pertama kali ke klub Gue dulu malah SMA gak suka ke klub Dulu pacar gue suka banget ke klub Gue gak suka Karena gue kan dulu gak ngerokok gak minum Jadi aneh Cuman gue ngerasain semua Maksudnya gue ke Zanjibar Udah Matabar Udah Biwan Sebuah boleh cobain Gak-gak Gak pacaran Gue pertama pacaran Eh gue SMA itu pacaran Diajak ke Ya Zanjibar gitu-gitulah Anak-anak dulu Anak SMA Jaman dulu Nah gak suka Gue tuh dulu gak suka Kalo Pak Dika Kapan pertama kali ke klub SMA 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 Apa klubnya apa Dulu kalo di Malang kan gak banyak Cuman ada Bale Barong Amma Hukos 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 Ada di itu juga kan di Bantung ya Iya ada juga Andika Apa tadi Apa Balong Balai Barong Balai Barong Hukos sama Arema ya Dulu klubnya ada yang itu doang Bukan dong Bapak Karto Bapak Karto Klub pertama apa Bapak Karto Aduh Kenapa saya ditarok terakhir sih Dulu dia gak suka ke klub Dia sukanya ke Bantipicet Enggak dong SMP Ke Fem Fem Station Fem juga ngetop ya Fem Yang dia Sersanba Juri Sersanba Juri Enggak dong Dulu kan masih di Simpang 5 Oh Simpang 5 SMP Masih gedungnya Bang Lipo Hah SMP Gak usah di underline begitu dong Beli minum gak dulu Kalo SMP masuk Iya dong Abang-abangan senior yang beliin dong Kalau di Bali dulu itu ya Ada Tau kan jar yang tempat permen gitu Tau kan gak sih Iya 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 Picer-piceran gitu Iya tapi dia bentuknya bulat gitu Itu harganya 25 ribu Tapi sedotannya ada 10 Barang-barang Barang-barang Pelotokan Pelotokan Iya Luna tadi bilang Luna bilang tadi udah seneng ke Fem Emang Fem mana kan di Bali gak ada Fem Eh Bandung dong Oh di Bandung Waktu di Bandung ketemu siapa Luna Boril Boril Seneng 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 Bang Gue seneng kalo Luna mulai terbuka Seneng banget Luna Yang tadi itu dijadikan buat thumbnail ya Jahat banget ya Tinggal Boril Oh enggak kita Kita kan temen Ini lagi bumerang Lagi bum Gitu Lu ngerasain juga dong Berarti kalo ke klub tuh Satu mobil rame-rame Gitu Rasain Pokoknya Kalo masuk tuh mesti rame-rame Gitu Boleh terpisah Gak boleh Kadang mobil kapasitasnya 7 isinya 10 gitu Cowok-cowok tuh lebih sakit Kalo misalnya lu ke klub Naik motor Begitu di dalam Dapet cewek Bawa pulangnya Bingung Bingung Iya betul Kak Bisa kayaknya pernah Pernah Enggak Cuman kalo di Bali Kalo di Bali fun-fun aja Karena banyak yang naik motor Oh iya betul Malah lebih enak Adem ya kan Gasot Jangan ngerti Kalau malam minggu Jaman dulu macer Lagian macer Cuman buat cowok kan Ada gengsinya bro Tapi kalo Bali Di Jakarta deh Gue dulu deketin temennya Luna Enggak itu enak Enggak itu enak aja naik motor Sii Iya yang mana Jaman dulu ya Lund Lama ya Lund Lama udah lama Siapa tuh Ada dulu aja Siapa tuh Ya kalo udah lama sebutin aja Ya iya Jangan ngerti udah pilih orang sekarang Luna mulut lu gua Ya nida Kemarin sih Kemarin sih disalamin Hai Gading gitu Gue kirimu fotonya Gading Gue lagi nongkrong di pantai Ada cewek cakep banget ya Siapa ya gitu Udah aja kenalan Gak lama ada yang WhatsApp Dulu zamannya B B apa jaman masih Nokia ya Apa sih ya Ding Ada temen gue tuh ya Gue Iya Tiba-tiba lu tau Tiba-tiba lu tau Oh SMS lah jaman lu kali ya Apa sih ya Ding Ada temen gue tuh ya Yang satu udah punya anak Siap lu Yang itu yang aku incer Aduh Bandel 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 Jaman dulu Jaman dulu Jaman dulu Tapi ya Ding Lu tuh gak ada Gak ada ini Kayak gak ada tipe-tipe playboynya sama sekali Sebenernya Gak ada Emang gue kan baik-baik aja liat deh Dia kan joker Kenapa Kenapa Pak Karto kenapa Pak Karto Pak Karto kenapa Pak Karto kenapa begitu Apa-apa Kenapa Pak Karto Gading gak ada tipe playboy-playboynya Luna Luna Lu mau misalnya Liat sekilas Gue sama Boris Playboy-an mana Coba liat Boris Jangan mentang-mentang muka dia kayak boril dong Enggak kan Enggak Agak Luna Yo Thank you loh udah mau jadi bintang tamu kita Ngobrol-ngobrol Emang kurang sebenarnya durasinya Siapa aku mengerti Agak piste gila ini Gila Cakep juga dia disitu Gue suka yang begini nih Suka Luna emang jujur banget Pasti kan semuanya juga setuju Cakep Iya bener Betul Thank you ya Luna Thank you Bos Jika Boris Iya thank you Selamat malam Selamat malam Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn